Halo sayang Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Ngan Gong Junji tanpa pikir panjang langsung mencoba menyerang Chuyun menggunakan roh bela diri merah lima warnanya. Tapi di sana Chuyun berusaha untuk menghindar. Dia juga menyuruh Ngan Gong Junji untuk tidak menjebak dirinya dengan cara seperti itu. Ngan Gong Junji sangat yakin kalau dia akan segera mengalahkan Chuyun. Karena bagaimanapun, api lima elemen yang dimiliki oleh dirinya memiliki kemampuan yang sangat unik. Yang mana kemampuan itu adalah bisa menyerap api bumi yang ada di tempat ini. Dia bahkan juga bisa memperkuat pertahanannya selama masih ada di tempat ini. Chuyun sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk kabur dan pergi dari tempat ini. Ngan Gong Junji sangat puas jika dirinya bisa membunuh Chuyun. Dia kemudian menjelaskan kalau api lima warna miliknya bisa memiliki hubungan langsung dengan merak lima warna itu. Mereka memiliki kecocokan antara satu sama lain. Sementara itu, semua jenis elemen spiritual juga merupakan makanan bagi merak lima elemen dan juga api lima elemen miliknya. Dengan seperti itu, Ngan Gong Junji percaya kalau Chuyun tidak akan bisa menang melawan dirinya walaupun menggunakan kekuatan elemen spiritual sekalipun. Dia kemudian berlagak sombong di depan Chuyun karena dia merasa dirinya sudah menang. Sedangkan di sisi Chuyun, dia masih sedikit terkejut. Karena bagaimanapun, api lima elemen milik Ngan Gong Junji bisa memiliki kecocokan dengan roh bela diri miliknya. Jika Chuyun menggunakan teknik pedang angin, maka semua serangannya akan sia-sia. Kemudian jika dia berniat hanya menggunakan teknik pedang biasa untuk melawannya, maka hal itu akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi apabila merah lima warnanya juga ikut menyerang Chuyun. Dia pastinya akan sangat kerepotan dengan hal itu. Tapi Ngan Gong Junji tidak berniat untuk mundur lagi. Dia ingin menunjukkan kekuatan jiwa bela diri sejati miliknya di hadapan Chuyun. Dia kemudian mulai mempersiapkan tekniknya untuk menyerang Chuyun. Tapi di sana Chuyun masih bisa terlihat tenang. Dia tidak menyangka kalau Ngan Gong Junji akan sangat sombong di hadapannya. Pada akhirnya Chuyun mengetahui dari mana asal kesombongan Ngan Gong Junji. Yang mana jiwa bela diri biasa memiliki 36 garis dao. Kemudian jiwa bela diri bumi memiliki 72 garis dao. Sedangkan untuk jiwa bela diri Ngan Gong Junji memiliki 81 garis dao. Dan jiwa bela dirinya itu merupakan jiwa bela diri tingkat sejati. Dengan memiliki jiwa bela diri seperti itu, Ngan Gong Junji bisa menyertai bakat dari Kaisar Supreme Reinkarnasi di Tianyi. Mendengar semua yang diketahui oleh Chuyun itu, Ngan Gong Junji merasa semakin sombong. Dia menyuruh Chuyun untuk segera mengaku kalah dan memohon maaf di hadapannya. Ngan Gong Junji kemudian mengeluarkan tekniknya untuk mengalahkan Chuyun. Tapi Chuyun juga tidak mau kalah. Dia mengatakan kalau orang-orang yang dulunya mengatakan hal yang sama dengan Ngan Gong Junji sudah berhasil dirinya singkirkan. Chuyun mau tidak mau harus menggunakan teknik pedang anginnya untuk menahan serangan Ngan Gong Junji. Karena bagaimanapun teknik bola api miliknya setara dengan kekuatan praktisi di ranah puncak Martial Emperor. Chuyun pun pada akhirnya hanya bisa menghindari serangan Ngan Gong Junji. Hal itu membuat Ngan Gong Junji merasa sedikit kesal karena Chuyun masih belum mengeluarkan roh bela dirinya. Di sisi Chuyun, dirinya sama sekali tidak ingin mengeluarkannya. Karena bagaimanapun, jika Ngan Gong Junji mengetahui kalau Chuyun memiliki roh bela diri dengan 365 garis dao, maka dirinya akan menjadi target bagi semua orang. Melihat Chuyun yang terus menghindari serangannya, Ngan Gong Junji hanya bisa menyimpulkan kalau Chuyun memiliki rahasia di dalam roh bela dirinya. Mendengar hal itu, Chuyun menyuruhnya untuk diam dan tidak perlu memikirkan hal yang dirinya belum ketahui. Ngan Gong Junji merasa semakin kesal dengan Chuyun. Dia berjanji akan mengalahkan Chuyun dan membuat Chuyun berlutut di hadapannya dan mengatakan semua rahasia yang dirinya punya. Ngan Gong Junji kemudian kembali menyerang Chuyun. Tapi di sana, Chuyun pada akhirnya memutuskan untuk menunjukkan jiwa bela diri tingkat surgawi miliknya. Di sana awalnya Ngan Gong Junji sangat terkejut karena menduga kalau Chuyun memiliki roh bela diri dengan 365 garis dao. Tapi ternyata setelah Chuyun mengeluarkan roh bela diri pedangnya, dia pun menertawai Chuyun karena bagaimanapun pedang itu terlihat seperti layaknya sebuah tongkat yang terbakar. Di sana, dia akhirnya meremehkan Chuyun karena roh bela dirinya itu. Tapi di sisi Chuyun, dirinya sedikit merasa lega. Yang mana bakat api nirwana yang berhasil dia bangkitkan. 365 garis dao yang ada di pedangnya berhasil disembunyikan dengan baik. Chuyun pun mengatakan kalau benda yang dianggap Ngan Gong Junji sebagai tongkat terbakar ini bisa dengan mudah mengalahkan dirinya. Pada akhirnya, Chuyun mengeluarkan teknik pedang finik miliknya dan Ngan Gong Junji pun tidak akan mungkin bisa menahan serangan dari energi pedang milik Chuyun itu. Chuyun juga menjelaskan kalau roh bela dirinya ini bukanlah roh bela diri yang bisa Ngan Gong Junji remehkan. Dia bahkan sudah memasang satu set tulang jiwa emas di dalam roh bela dirinya ini. Chuyun yakin dirinya bisa bertaruh seimbang dengan seorang kaisar supreme jika menggunakan roh bela dirinya itu. Saat ini, dirinya hanya menghadapi Ngan Gong Junji. Chuyun yakin dirinya tidak akan mungkin bisa dikalahkan olehnya. Tapi sayangnya, serangan Chuyun bukanlah akhir bagi Ngan Gong Junji. Dia masih bisa mengelabuhi Chuyun dengan teknik mata hukum surgawi miliknya. Chuyun pun pada akhirnya bisa dikalahkan oleh Ngan Gong Junji. Di sana, dia menyuruh Chuyun untuk tidak lagi berhadapan dengan dirinya secara langsung. Ngan Gong Junji kemudian semakin senang untuk melanjutkan recananya mencari api penciptaan. Karena Chuyun sudah berhasil dikalahkan, maka tidak ada orang lagi yang bisa menghentikan dirinya. Awalnya, Ngan Gong Junji berencana mencari musuh baru. Tapi kesenangan itu tiba-tiba berakhir karena Chuyun masih belum kalah. Chuyun menggunakan teknik finik nirwana untuk mengalahkan Ngan Gong Junji. Di sana, Ngan Gong Junji pun bertanya bagaimana Chuyun bisa mengetahui dan menggunakan teknik milik Kaisar Supreme Rengkarnasi. Chuyun menyuruhnya untuk diam dan dia bukanlah orang yang berhak mengetahui hal itu. Chuyun kemudian menjelaskan kalau darah finik dan api nirwana miliknya benar-benar tidak bisa dikalahkan di tempat ini. Karena bagaimanapun, kekuatan spiritualnya tidak pernah habis ketika berada di dalam tempat ini. Dengan semua itu, Chuyun yakin walaupun ranahnya berada di ranah nirwana tingkat 9, tapi kekuatannya bisa setara dengan seorang Kaisar Supreme. Walaupun Chuyun tidak bisa menerobos ranah, tapi dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin bisa mengumpulkan 100 ribu poin di dalam pagoda Dewa Api. Singkat cerita, Chuyun kembali bertemu dengan Nan Gong Huayan dan juga Bai Bing. Di sana setelah Chuyun menceritakan semua kejadian tadi, Nan Gong Huayan sangat terkejut mendengar Chuyun berhasil mengalahkan Nan Gong Junji. Chuyun pun membenarkan semua itu dan bahkan dia berhasil membenarkan 400 pertarungan berturut-turut dengan peserta lainnya. Chuyun menjelaskan dengan kecepatan bertarungnya saat ini, dia bisa mengumpulkan 100 ribu poin maksimal dalam satu bulan saja. Di sana mendengar perkataan Chuyun, Nan Gong Huayan sangat senang. Dia mengatakan kalau penilaian terhadap seseorang tidak pernah salah. Dia pun memeluk Chuyun dengan erat. Di sana, Bai Bing yang melihatnya sedikit kesal. Dia cemburu karena Nan Gong Huayan bisa memeluk Chuyun, tapi Chuyun tidak menghiraukannya. Dia kemudian menanyakan tentang bakat roh bela diri surgawi milik Nan Gong Junji kepada Nan Gong Huayan. Di sana Nan Gong Huayan mengjelaskan kalau Nan Gong Junji memiliki sebuah teknik yang berasal dari roh bela dirinya. Teknik itu adalah mata hukuman surgawi yang sebelumnya digunakan kepada Chuyun. Teknik itu dibentuk oleh api lima elemen miliknya. Teknik hukuman surgawi juga merupakan teknik yang sangat kuat bagi orang-orang sepertinya. Kekuatan dari orang yang terkena teknik itu akan menurun 30% dan akan dengan mudah bisa dikalahkan oleh Nan Gong Junji. Mendengar semua itu, Chuyun kembali mengingat kejadian sebelumnya. Yang mana jika dia bisa menggabungkan teknik mata niter kuno miliknya dengan teknik mata hukuman surgawi milik Nan Gong Junji, maka dirinya akan bisa membunuh lawannya dengan mudah. Yang mana teknik mata Chuyun juga memiliki efek yang sama. Dan jika digabungkan, maka 60% dari status musuhnya akan berkurang. Dengan hal itu, Chuyun bisa mengalahkan musuhnya dengan mudah. Nan Gong Huayan mengatakan kepada Chuyun kalau beberapa orang mengatakan teknik mata hukum surgawi milik Nan Gong Junji adalah teknik yang lemah. Chuyun mendengarnya menjelaskan kalau bukan seperti itu. Teknik mata itu tidaklah lemah, melainkan tidak cocok apabila digabungkan dengan merah lima warna milik Nan Gong Junji. Dengan sebuah kejadian itu, Bai Bing merasa kalau Nan Gong Junji akan kembali bangkit dan membalaskan kekalahannya. Chuyun saat ini tidak boleh bersantai karena Nan Gong Junji akan melakukan serangan baliknya cepat ataupun lambat. Chuyun menyuruh mereka untuk tidak khawatir, karena bagaimanapun Martial Emperor Sutera Ungu adalah orang yang bertanggung jawab di Akademi Nan Ming. Karena hal itu, dia tidak mungkin bisa melakukan hal yang tidak-tidak terhadap mereka. Tapi di sana, Bai Bing mengatakan kalau Nan Gong Junji adalah pewaris dari Kaisar Supreme Rengkarnasi. Kemungkinan karena statusnya itu, Martial Emperor Sutera Ungu juga tidak akan berani menghentikan dan menyinggung Nan Gong Junji. Bai Bing kemudian menyuruh mereka berdua untuk bersiap karena mereka tidak bisa meremehkan Nan Gong Junji di Akademi Nan Ming. Tapi tak lama setelah itu, Yozai datang membawa makanan kepada mereka bertiga. Di sana, Chuyun menyuruh Yozai masak. Dan dia juga terkejut karena Molly juga ikut datang bersama Yozai. Tapi di sana, Nan Gong Huayan dan Bai Bing sangat terkejut melihat Martial Emperor Sutera Ungu muncul di hadapan mereka semua. Mereka berdua awalnya berniat menyapa guru mereka. Tapi di sana, dia membentak mereka berdua dan menyuruh mereka untuk duduk. Mendengar semua itu, Yozai mengatakan kalau gadis desa di sebelahnya tidak mengetahui aturan di tempat ini. Bai Bing sangat terkejut melihat gurunya dengan sengaja menyembunyikan identitasnya di hadapan Yozai dan juga Chuyun. Di sana, karena Yozai menutup mulut Molly, Chuyun pun menyuruhnya melepaskan Molly. Karena perbuatan itu cukup membuat Molly tidak nyaman. Mendengar perkataan Chuyun, Yozai melepaskan dan mengatakan kalau dia berniat untuk menikah dengan Molly. Hah? Menikah? Nah sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa di video berikutnya.